Kau sukrep atau kutumbu, pilih Ini tas-tasnya isinya bahan buat bikin kesenian bun Oh disuruh bikin kesenian dari kain warna kuning, gitu ya? Kok bunda tau isi tas-tasnya ada kain warna kuning? Itu kan keliatan, Sya Tasha, kamu kok ditanya malah diem sih? Iya bun, ini buju karate bun Iya bunda cuma bercanda kok Adik, sendirian aja deh, ikut abang main yuk Ayolah deh, ayolah deh, ntar Ayolah deh, aku main-main Haaah, nyosensei, cepet anjarin aku Apa tujuan kau latihan disini? Supaya bisa bela diri dan bisa membela yang... Salah! Jok betul-betul Maaf salah, sensei Saya latihan disini biar sekuat dan sekeren, sensei Tujuan kau sungguh sangat mulia Tapi, jalan kau gak gampang Siap kau Siap, sensei Oke, sekarang kau harus lolos tahap pertama Tahap pertama ini, bah, jauh dari kata gampang Kau harus betul-betul kalau kau mau lolos Mau sesusah jalan mundur dari Jakarta sampai JalanJet pasti bakal saya hadapin Bagus, suka kali aku sama semangat kau Oke, tahap pertama yang harus kau lewatin itu Bayar uang muka 200 ribu Ini sensei Selamat! Sudah lolos tahap pertama kau Yeay! Kau sudah layak jadi muridku Sekarang, biar ku tes sedikit pengetahuanmu Udah Tasha duga, pasti ada tes taurinya Gak salah semalam Tasha baca buku tutorial menjadi anak karate yang keren Biar pun cuma semalam, tapi Tasha udah ingat semuanya Karena skill pasif yang bangkit dari nonton dan menghapal ribuan karakter anime Tasha yakin, pasti bisa jawab pertanyaanannya sensei Kau pikir kau bisa lolos tesku dengan mudah? Tidak akan semudah itu anak muda Oke, pertanyaan yang pertama Ada berapa aliran karate di dunia? Ada empat yang paling terkenal Sopkan, Gojuryu, Chitoryu, dan Wadoryu Tapi selain itu masih banyak aliran karate lainnya Kayak Kyokushin, Sorenryu, dan Uwachiryu Eh, emang iya ya sebanyak itu? Yakin kau kalau sebanyak itu? Terus, hanya sensei Pasti lagi ngetes keteguhan hati Tasha dalam menjawab Tasha harus buat hanya sese kagum Yakin sensei? Dari yang Tasha baca sih begitu Selain itu, sebenarnya masih banyak lagi Tapi gak mungkin Tasha sebutin semua Wah, banyak juga bah Kupikir selama ini semuanya sama Yang penting mukul Oke, pertanyaan pertama kau lolos Sekarang pertanyaan selanjutnya Siapa? Pasti pertanyaannya siapa penemu salah satu aliran karate Tasha udah apa semua nama-nama Yang pertama kali kena pukulan karate aliran Kyokushin Sial, Tasha kegocek Ternyata Tasha ini lebih susah Hanya sensei emang gak bisa diremehin Tapi siapa yang pertama kali kena pukul? Di buku gak ada Eh, jawab Ngapain kau malah bengong? Eh, iya sensei Jawabannya Apa Tasha gak salah aja ya? Hanya sensei kayaknya gak bakal tau Eh, tapi jangan Tasha harus akui kesalahan Tasha Maaf sensei, Tasha gak tau Di buku yang Tasha baca Itu gak ada Tuh, kupikir dia tau Padahal penasaran aku bah Siapa yang pertama kali kepukul? Pengen tau aku gimana muka yang pas kepukul itu? Hmm, sayang kali ku gak tau Eh, sudah Coba ku cari tau aja lain kali Wah, ya sensei baik banget Tasha udah salah tapi malah dikasih kesempatan kedua Pokoknya abis ini Tasha bakal cari di internet Kalau perlu sampai dibuat Buat dapet jawabannya Oke, sekarang pertanyaan ketiga Ini pertanyaan kasus Kalau ada orang yang gak kau sukai Apa yang kau lakukan? Hmm, kasus yang sulit Ini pasti selalu mengontrol emosi Hanya sensei pengen lihat Tasha mau gunakan skill karati Tasha untuk apa Hmm, Tasha bakal bilang hal yang atasnya sukain dari orang itu Tapi kalau orang itu masih ngelakuin hal itu Tasha bakal jauhin dia Karena esensi dari belajar bela diri Tasha adalah untuk menghindari perkelahian yang tidak Salah Kalau ada orang yang gak kau suka Langsung ajar aja Ku jamin Gak akan lagi dia cari gara-gara dengan kau I-iya sensei Paham Sekarang pertanyaan terakhir Ini pertanyaan yang paling sulit Kalau nanti kau sudah bisa karate Kau yakin bisa lebih hebat dari aku? Kali ini Tasha yakin banget Hanya sensei mau ngatasi mental Tasha Apa Tasha orangnya optimis atau pesimis? Ya, Tasha yakin banget Tasha harus jawab so optimis mungkin Tasha yakin bisa lebih hebat dari Hanya sensei Hmm, bagus Aku suka semangat kau Soalnya Tasha ini masih dalam masa pertumbuhan Jadi Tasha bisa tumbuh lebih gede dari Hanya sensei Kalau lebih gede, otomatis Tasha bakal jadi lebih kuat dari Hanya sensei Sementara Hanya sensei kan udah SMA Udah gak bisa tumbuh banyak lagi Tinggi Hanya sensei bakal segitu-gitu aja Di masa depan Lawan Hanya sensei mah gampang aja Tinggal Tasha tahan kepala Hanya sensei Hanya sensei pasti gak akan bisa mengukul Tasha Soalnya tangan Hanya sensei kan pendek Kau mau bilang aku ini pendek Jadi aku gak bisa apa-apa gitu Berani bang Apa Hanya sensei Itu cuma misalnya doang Ah 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 Oh Tanya sensei Ah 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 Hampir aja Tasha mati Tasha harus lebih hati-hati nih Oke Sekarang kita langsung belajar mukul Lah, gak ada kuda-kuda dulu Alah Kelamaan itu bah Gak perlu kuda-kuda Nyaput nih ngakin aja Tapi bukannya pas pertama pasti belajar kuda-kuda Yang sensei itu aku atau kau Siap, salah sensei Yang mau kau ajarkan pertama itu Pukulan penghancur lambung Perhatikan baik-baik Hiyaa Wow Sugoi Makin dilihat sensei makin keren aja Nah Kayak gitu caranya Gilan kau sekarang Siap sensei Kalau sensei hanya aja bisa Aku pasti juga bisa Fighting Hiyaa Bunda Taman Tasha Taman Tasha Taman Tasha Woi Apa pula kau Baru bengkak segitu Udah terteriak Gak keren Cengeng bah Nih 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 aku tengok nih Ini ada luka tembak Luka tombak Luka meriam pun ada Tapi gak ada satupun aku nangis Sensei pasti udah ngelewatin hidup yang berat Tapi sensei masih tetap kuat Tegar Denum persona kayak gitu Tasha gak boleh kalah dari sensei Ulangi lagi Kali ini Aku harus yakin Siap sensei Yakin kali aku Sekarang Pasti patah siang Tasha harus yakin Tiangnya lemah Tasha kuat Tiangnya lemah Tasha kuat Hiyaa Wah Tasha kuat Tasha kuat